Intro Assalamualaikum teman-teman Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya Dan selalu diberi rezeki yang melimpah Dan di episode kali ini adalah episode yang lebih burit Nambah ilmu, nambah pahala ya teman-teman Dan bagaimana kabar puasanya hari ini Semoga semakin sempurna sampai waktu berbuka tiba ya teman-teman Dan di episode kali ini adalah episode bagaimana Cara membuka casing philip atau Casing panasonic lampu light ya teman-teman Secara mudah ya teman-teman Teman-teman lihat disitu Yang pertama teman-teman siapkan cairan M3 nya Dan teman-teman selipkan Atau teman-teman teteskan pada sela-sela casing atasnya Teman-teman dapat teman-teman lihat disitu Jika teman-teman sudah Menyiapkan cairan M3 nya Dan sudah ditaruh Di sela-sela casing tersebut Maka teman-teman tinggal tunggu aja beberapa menit Gak sampai 5 menit ya teman-teman Dan sebenarnya videonya ini Gak sampai 5 menit Tapi saya cepatkan menjadi sekitar 2 menitan ya teman-teman Dan jika sudah ditunggu beberapa menit Selanjutnya teman-teman dapat mudah untuk membukanya ya teman-teman Dan sekarang kita buka seperti pada video ini Ditarik aja sedikit aja ya teman-teman Tidak usah terlalu kuat-kuat Dan nanti casingnya pun akan secara mudah terbuka seperti ini ya teman-teman Yap dapat teman-teman yang disitu Sudah terbuka sedikit dan sudah terbuka semuanya ya teman-teman Dan mungkin sekian dulu video dari saya Jangan lupa tonton video selanjutnya Untuk bagaimana cara memperbaiki lampu light ini ya teman-teman Karena lampu light ini sudah mati Dan bagaimana cara memperbaikinya Silahkan ditonton pada video selanjutnya Dan sekian dulu video dari saya Jangan lupa klik like, komen, answer-nya teman-teman Dan yang terakhir jangan lupa subscribe Dan silahkan nyalakan tombol loncengnya Untuk mengetahui video terbaru dari saya Dan saya Amatrol Pulau Anam Everything will be ok Sampai jumpa pada video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax